selamat menikmati 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 peranan sosial yang dimiliki oleh masing-masing individu secara peranan sosial bisa beda secara peranan sosialnya bisa beda-beda maka status seorang juga bisa berbeda-beda saat seorang menjadi pekerja kartan misalkan di restoran status sosialnya mungkin ada di bawah pelanggan dimana konsumen misalnya tapi saat dia pergi bekerja menjadi guru guru privat maka status sosial dia naik lebih atas daripada pelanggannya itu padahal itu daripada orang tua dari muridnya itu padahal orang tua muridnya itu biasa beli di restoran tempat dia bekerja jadi kita lihat disini status sosial dan peranan sosial itu sesuatu yang dinamis dan relatif oke disini ada komponen dalam peranan sosial role of performance ada yang ingat role of performance aturan dari permainan maksudnya adalah bagaimana cara kita bersikap atau berperan bagaimana kita menjalankan peranan kita sebagai mahasiswa sebagai pekerja sebagai guru dan lain-lain kemudian ada juga jaringan peranan timbal balik saat kita melakukan interaksi maka akan terjadi timbal balik seperti sekarang ini saya menjelaskan timbal balik dari mbak-mbak sekalian adalah dari chattingan ketikan kita saja terjadi timbal balik betul dari menjawab pertanyaan-pertanyaan namun seringkali meskipun terjadi timbal balik dan feedback tetap terjadi kadangkala terjadi yang namanya konflik peranan baik itu antar individu maupun intern individu kalau antar individu bisa konfliknya antara banyak orang dua atau tiga atau lebih dari dua orang kalau intern itu lebih ke dirinya sendiri karena orang tersebut memiliki banyak peranan seperti tadi contohnya eh sekorang waktunya kuliah eh tiba-tiba disini lembur gak bisa kuliah deh hari ini masuk semua oke sebelum masuk ke institusi sosial tentang struktur sosial ada yang ditanyakan tadi kita sedikit mereview saja dari stratifikasi sosial dan interaksi sosial banyak yang hampir mirip-mirip tadi ada status sosial as create achieve kemudian ada komponen dalam peranan sosial dan jenis dari struktur sosial itu sendiri ada pertanyaan belum ya oke kita lanjutkan nah disini kita masuk ke dalam institusi sosial apa itu institusi sosial tadi sudah kita diskusikan kalau institusi itu adalah lembaga sosial berarti adalah lembaga yang berada di masyarakat disini penjelasannya secara teoritis institusi sosial adalah suatu sistem hubungan sosial yang terorganisasi yang memperlihatkan nilai-nilai dan prosedur-prosedur bersama dan yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu dari masyarakat disini ada foto keluarga kira-kira keluarga itu termasuk institusi sosial kalau melihat pengertiannya masuk kira-kira kenapa saya jarang ketemu Mbak Fitri saya call halo Mbak Fitri